Hai sahabat kebun cilik Assalamualaikum kali ini kita akan berbagi cerita tentang tanaman Adam Hawa Adam Hawa ini mempunyai nama latin roeo discolor kalau di Indo biasanya dikenal dengan sebutan nanaskarang atau sosong kokang jadi tanaman ini memiliki daun berwarna kombinasi hijau kadang juga ada yang berwarna ungu bentuknya yang cantik membuat tanaman Adam Hawa kerap dijadikan sebagai tanaman hias namun tahukah sahabat kebun cilik jika tanaman ini juga ternyata mempunyai segudang manfaat bagi kesehatan loh menurut literatur kesehatan tanaman ini memiliki kandungan senyawa kimia berupa saponin dan tanin sedangkan warna ungu dari daunnya diduga memiliki kandungan kimia yang berupa senyawa flavonoid yaitu anthocyanin tanaman Adam Hawa mempunyai rasa manis serta memiliki efek farmakologis diantaranya anti radang, memelihara paru-paru, mencairkan dahak, anti batuk, anti diare, dan membersihkan darah bunga dan daun tanaman Adam Hawa yang segar atau kering dapat juga digunakan untuk mengobati beberapa penyakit seperti bronchitis, batuk rejan, batuk berdahak, luh, dan disentri amuba tanaman Adam Hawa ini juga bisa digunakan sebagai obat luar untuk menghentikan pendarahan luka jadi kita bisa menumbuk daunnya kemudian kita oleskan di atas luka yang berdarah kemudian Adam Hawa ini juga merupakan sumber antioksidan yang tinggi nah itu tadi beberapa contoh manfaat dari tanaman Adam Hawa tetapi kebun cilik sendiri belum pernah mencoba langsung ya sahabat jadi kebun cilik belum bisa membuktikan secara langsung akan khasiat dari Adam Hawa ini terlepas dari itu semua tidak ada ruginya kita menanam tanaman Adam Hawa di rumah kita terima kasih